Jadi untuk total score film kali ini, gue kasih nilai 7 pers 10. Pada akhirnya semua film itu selera masing-masing kok. Oke jadi untuk di video kali ini gue akan agak beda sedikit gitu ya. Karena memang ini kan film dokumenter jadi gue gak bisa pake teknik ya menilai yang seperti biasanya gitu. Jadi gue langsung to the point aja disini. Jadi sebenernya buat kalian yang belum tau ini film apa gitu ya. Kalau misalkan kalian cuma denger dari judulnya aja. Ini kan kesannya kayak don't fuck with cats. Yang dimana kayak jangan bercinta dengan kucing gitu ya istilahnya. Dan gue sendiri awalnya ketika gue belum nonton film ini gue ngira kayak ini orang bercinta dengan kucing beneran gitu kan. Oh ternyata memang itu cuma judul doang sih. Sebenernya isi film ini ya tentang orang-orang yang pecinta kucing mereka mengejar si pembunuh kucing. Jadi emang ini kucing-kucingnya dibunuh aja gak sampe digituin gitu loh. Dan film ini sendiri sebenernya adalah film feature dokumenter. Tapi sebenernya dibikin sebagai miniseries gitu ya. Karena kalau kita nonton di Netflix ini sebenernya ada 3 episode. Satu episode itu 1 jam. Jadi ya sama aja kita nonton ini jumlahnya 3 jam gitu ya. Pokoknya film ini berawal dengan kemunculan salah satu video viral di Youtube gitu ya. Judulnya One Boy Two Kittens. Yang dimana itu ya videonya tentang cowok. Terus tiba-tiba ada 2 kucing. Terus dia lose-lose dulu. Terus tiba-tiba dia masukin ke dalam kantong plastik gitu. Plastik bening gitu. Terus akhirnya divakum. Terus jadi kucingnya mati disitu. Itu emang gila sih. Nah itu baru video pertama gitu ya. Dengan video pertama itu aja itu kayak sudah membuat para pecinta kucing aja udah kesel banget gitu kan. Sampai akhirnya para pecinta kucing ini tuh kayak bikin grup di Facebook. Ya untuk nangkep siapa sih dia gitu loh. Tapi ya karena mungkin memang pada dasarnya di hukum di luar negeri gak ada hukum tentang bagaimana orang membunuh kucing. Iya gak sih istilahnya. Jadi makanya mereka tidak melapor hal itu ke polisi. Itu sih yang gue jadi pertanyaan juga gitu kan. Kenapa gak lapor ke polisi gitu. Nah sampai akhirnya ternyata si cowok ini bener-bener gak cuma bikin satu video. Tapi dia bikin video kedua, video ketiga, keempat gitu ya. Tentang ya ngebunuh kucing versi apa lagi, ngebunuh kucing gimana lagi gitu. Nah itu untuk sinopsisnya gitu ya. Tapi kalau untuk hal lain-lainnya yang gue suka juga yaitu soal penulisan naskah di film ini yang menurut gue tergolong sangat amat rapi sih. Maksudnya ya di awal tuh ngomongin tentang kucing-kucing dulu gitu ya. Terus tiba-tiba episode 2 mulai lebih daripada sekedar membunuh kucing. Itu memang kayak gue jadi merinding sendiri gitu kan. Pas di episode kedua terus sampai akhirnya ke episode ketiga gitu. Penyelesaiannya gimana. Walaupun sebenernya gue ngerasa beberapa naskah juga kayak terasa agak fake gitu ya. Maksudnya kayak wawancara di beberapa si karakter di film ini tuh terasa kayak scrape banget gitu. Kayak oke lu harus ngikutin ya kalimat ini gitu. Apa yang dimau dengan filmmaker. Gue gak tau sih. Cuma ya ada beberapa kalimat yang terasa gak real aja sih bagi gue gitu. Terutama karakter si ibunya. Akhirnya ketahuan juga gitu ya. Si pembunuh ini namanya Luka gitu. Nah maksudnya ibunya itu kan seperti wawancara juga disini. Dan itu ya wawancaranya gimana ya kayak terasa agak fake aja sih kalimat-kalimatnya gitu. Dan sampai akhirnya gue mikir sebenernya ini series. Dan sampai akhirnya gue ngerasa film ini tuh bisa di cut aja gitu loh. Gak usah sampai 3 episode juga. Sebenernya ini bikin jadi film 2 jam aja juga udah cukup kok gitu. Karena sebenernya terasa agak kepanjangan sih. Terutama di episode 1 yang ngebahas soal kucing-kucing-kucing-kucing. Itu sampai kayak ya terlalu panjang aja sampai 1 episode. Dan episode kedua pun juga terasa agak kelamaan. Karena memang momen-momen seru bahkan ada momen plot twist gitu ya istilahnya. Itu ada di episode ketiga. Dan itu yang bikin menarik banget sebenernya. Yang dimana menurut gue memang ini tipikal nasrahinya dokumenter banget sih. Yang dimana di awal mulai itu kan kayak perspektif paling luar gitu ya. Paling ya general. Terus tiba-tiba mulai mengerucut-mengerucut-mengerucut. Sampai akhirnya di episode ketiga itu ya perspektif dari si ibunya. Yang dimana dia nyeritain tentang luka. Bagaimana tentang masa lalunya dan segala macem ya. Yang memang kita tidak pernah tahu hal itu gitu kan. Dan mungkin hal yang gue juga suka adalah soal niat dari film ini. Yang dimana ini tuh bener-bener kayak ngebuat reka adegan ulangnya itu. Itu kayak sinematis banget. Kayak film mahal bukan film murahan gitu. Bener-bener kayak misalkan lagi adegan wawancara nih. Di wawancara si ibunya gitu ya. Dia ngomong jam 2 pagi gue tiba-tiba disamparin sama polisi. Polisi ngetok-netok pintu. Terus gue ngeliatin doang. Terus gue mencoba buka tapi gue ketakutan. Dan itu kayak reka adegannya kayak dibikin mencekam banget gitu loh. Kayak seakan kita bener-bener bisa masuk. Dan terutama soal musiknya juga. Itu musiknya gue ngerasa ini bikin merinding juga sih. Walaupun sebenernya gue memang pada dasarnya lebih takut sama pembunuhan. Dibandingkan sama setan sih. Nah disini maksud gue kayak. Akhirnya kayak gue ngerasa. Oke ini bener-bener ada loh. Real banget di dunia nyata. Nah cuman nih ketika gue udah mulai suka banget nih. Pas di episode terakhir ini. Di episode 3. Gue sebenernya agak kurang suka. Sama di 20 detik terakhir di film ini. Yang dimana kayak. Itu ada adegan dimana si protagonis utama di film ini gitu ya. Si cewek itu. Yang dimana kayak dia ngomong ke arah kamera. Dia tiba-tiba nengok ke arah kamera gitu. Disini Luka emang pengen banget jadi pusat perhatian. Dengan cara membunuh kucing-kucing tersebut. Dengan memvideokannya. Nah apakah kalian juga menjadi salah satu bagian darinya? Nah istilahnya si karakternya tuh ngomong kayak gitu ke kamera. Dan maksud gue kayak. Loh bukannya dengan film ini ada. Akhirnya juga membuat. Dia jadi makin terkenal ya. Yang akhirnya misinya Luka jadi makin berhasil dong. Dengan adanya film Don't Fuck With Cats ini. Jadi kayak gue bingung aja sih. Dengan dialog itu gitu loh. Kayak kesannya. Kayak dia mau menyalahkan orang lain. Kayak lo bikin si Luka makin terkenal juga gak gitu kan. Dengan nonton video si kucing-kucing itu gitu. Nah tapi kan ya dengan kita nonton film ini pun juga sama aja dong. Ya mungkin itu aja sih komentar-komentar gue soal film ini gitu ya. Karena memang. Ya kalau ditanya gue mau nonton dua kali. Kayaknya enggak sih. Gue cukup nonton sekali aja gitu ya. Dan memang. Yang udah gue bilang tadi. Sebenernya ini bisa dipersingkat lagi. Gak usah perlu sampai tiga jam juga. Jadi ya lebih padat aja gitu loh. Walaupun memang. Tetep sih. Gue ngerasa kalian wajib nonton malem-malem. Tengah malem. Sendirian. Pake headset. Dan itu bener-bener berasa banget sinematografinya. Dan musiknya mencekam banget. Oke sekian video film ini dari gue. Dan makasih udah nonton.